Hai siang mau ya museum boleh langsungnya di resepsi sebelah kanan ya Pak ada ya makasih makasih sama siang sini ya ya oke oke ya ini teman nih dalam museum takkan beli tiket dulu di sini ada tiket Oh ini kaya tiket sionis Oke komisi Iya mau belum belum berarti Oke perwakilan aja ya ya oke udah lama doang ini apa nih Oh dua ayah ini apa nih Oh gitu sekarang sekarang sayang sedang berada di museum gedung sate Bandung sekarang sudah sampai inilah Sampurasun selamat datang ya teman-teman gendung sate ini dibangun pada 27 Juli 1920 ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Johanna katerina kop yaitu adalah putri sulung dari wali kota Bandung pada saat itu yang mewakili gubernur jenderal di Batavia J.P. Gref van Limbung sirum Nah dalam pembangunan ini ada beberapa arsitek yaitu didesain gedung sate dikerjakan oleh gabungan beberapa arsitek salah satunya insinyur yang berada dikerjakan oleh dk.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g. bersama wali kota Bandung pada saat itu dibutuhkan kurang lebih 2000 pekerja untuk membangun gedung sate yang akhirnya selesai pada bulan Juli Tahun 1920 Pembangunan gedung serbut ditujukan kepada pusat pemerintahan Dimana saat itu pemerintah Hindia Belanda menetapkan kota Bandung sebagai ibu kota pemerintahan Dan hendak menggantikan Batavia Jakarta Yang dirasa mulai tersemar Selain itu iklim kota ini dimilai baik dan mirip iklim di Perancis Namun wacana tersebut tidak jadi realisasi Karena sempat terjadi krisis ekonomi usai berlangsungnya Perang Dunia Pertama Beberapa arsitek Belanda Berpendapat bahwa gedung sate atau government Menggabungkan gaya arsitektur Indonesia dan Belanda Padahal dalam gedung ini ada banyak sekali gaya arsitektur berbagai negara Misalkan Spanyol Pada jendela Menara gedung yang merupakan campuran gaya Bali dan Thailand Serta ada juga sedikit sentuhan arsitektur Italia Pada bangunan gedung sate Ya teman-teman sekarang kita lihat langsung saja keadaan dan kondisi di ruangan museum gedung sate ini Ini yang dinyatakan hilang pada waktu itu nih Muhtaruddin Sini ada beberapa nih Su Benget Didi Hardianto Ada Ryo Susilo Ada banyak nih Surjono Gua ini rumah jaman dulu nih Tidak ada namanya nih Kita kalau ingin melihat gubernur dari masa ke masa kita pencet sini nih Ini adalah gubernur Nah kita tahu Dari Raden Mas Sutarjo Sampai dengan ke Bapak Ridwan Kamila Kalau ingin melihat wakil gubernurnya Ini kita pencet yang bawah Nah Ini adalah wakil gubernur Dari zaman dulu Dari Ert Ipik Gadamai Gadamai Sampai dengan Bapak UU Yang sekarang ini Oke Jadang get ya Oh Dan rencana alam lainnya Makanya terdengar sampai Radius 40 km Jauh juga ya Iya Karena dulu Belum ada bangunan Jaman dulu tapi ya Iya jaman dulu Jaman penjajahan Belanda Karena belum ada bangunan Masih berfungsi gak sekarang Masih berfungsi Dan dinyalakan Tiga kali dalam setahun Sebagai peringatan 17 Agustus Hari Merdeka 10 November Hari Pahawan Dan 3 Desember Sebagai hari pekerja umum Terus setiap tahunnya Tiga kali Dalam satu tahun Serinya Serinya masih ada di menara Di sana Iya di landa Kurang lebih seperti ini Bentuknya Tapi sudah gak berfungsi Masih berfungsi ya Masih berfungsi Ini simulasi Simulasi ya Mana? Yang ini Ini kalau dipetekan Oh seperti ini Cuman keras ya Kalau disana ya Kalau misalnya asli Terdengar sekitar gedung sate Bangang di lapangan Terdengar Kalau nanti 17 Agustus Atau 10 November Oh iya iya Untuk itu ya Ini jaringan telepon Sama telepon Yang digunakan Alat komunikasi Berapa? Ini ya? Iya Masih bisa ini ya Masih bisa Udah gak ya? Tapi ini masih bisa begini kan? Iya Zaman dulu kan begini kan Tess Oh iya Zaman dulu gitu Iya Oh itu buat tekan nomor ya Nomor? Oh iya Saya baru tau Baru tau juga? Iya Malu baru tau Buat kamu kelahiran anak muda Iya Ini misalkan 08 ya Ini kan kosong Gitu kan Misalkan 05 Oh cara gunanya Iya 7 Iya Terus ini Tess Udah gitu Halo Nah jaman itu Ini berarti buat yang suara Iya ini suara keluar Ini ini Seperti ini Jadi saya sebagai pemandunya ya Oke Sebagai anak muda Iya anak muda Belum pernah Saya juga Cuman kalau Saya mengalami Telepon seperti ini Di rumah Jadi diputar Misalkan 021 Kosong dulu Ya kan 2 ya 21 Nah terus Ini berapa Nomornya berapa Gitu kan Sampai selesai Baru Kring Itu tahun berapa tuh pak 60an lah 70an Ya kamu Belum Nah itu dia Ini seperti ini Gitu Oke Nah mas Itu yang ini Itu batu apa itu Coba Sampai sebentar Itu yang batu dari Ujung berung Ujung berung Sindang laya Atau Sindang laya Ini apa ini Nah ini Temboknya yang tebalnya Sampai 1 meter pak Ini Iya Gedung ini Iya gedung ini Aslinya temboknya Kalau misalnya dibuka Seperti ini Batunya Ini masih asli Berarti Masih asli Banget Oh Seperti ini tampilannya Ini dari zaman dulu ya Iya 1920 1920 Seperti 1920 Ya Oh Jadi bang Oh ini Keluru Penampang ya Iya Makanya Tantai yang bang Tantai yang bang Tantai yang bang Tantai yang bang Sampai 1 meter Oh Dari lapisan Itunya Kalau sekarang Batah Biasa Cors gitu Seluruh gedung Seluruh gedung Kesana Luar biasa Ini berarti Asli jadi dia Dikerok Sengaja Dikerok ya Iya Biar diperlihatkan Perlihatkan Bahwa ini Inilah gedung ini Seperti ini Bener bagus Bagus Ini Ide nya Siapa Ini Yang begini Ini Ini Dari plaster Semen 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 Haga Halus Kapur Plaster Oh Ya lapisan Oke Oke Maka Semen 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 Oh Mana Ini ya Oh yang itu ya Oh kerangka ini Ini apa Ini Jendela Oh ini Makanya tadi Ini untuk apa Ini Kerangkanya Seperti ini Nah ini Yang dari Sendang Laya Yang ini dari Semen Portline Nah yang ini Pada waktu Zaman dahulu ya Zaman dahulu Udah canggih Udah memikir Batu yang bagus Dimana Nyarinya Luar biasa Semen yang bagus Dimana Enggak asal batu Kan berarti Tidak asal batu Tidak asal Semen Dahulu Besinya Besi besar Zaman dulu Seperti ini Apalagi Sekarang ya Lebih canggih Harusnya Harusnya Karena arsitekturnya Keren banget Keren Bener Ini Profil dari Tokonya Itu ya Ini Insinyur Johan Gerber Arsitek utama Gedung Sate Belanda ya Ini kelahirannya 6 Desember 1885 Gerber Adalah Insinyur Lulusan Sekolah Teknik DELS Apa itu Teknik Bahasa Belanda Hougeskohle DELS Beliau Bekerja Di Departemen Pekerjaan Umum Sipil Antara Tahun 1919 Dua Tahun Sampai 24 Sebagai Arsitek Pada Dinas Bangunan Negara Long Gesbo West Din Apa itu Johan Gerber Menjadi Pimpinan Dari Tim Arsitek Pembangunan Gedung Sate Ini Udah Absterdan Belanda Ini Arsitek Juga Utama Kan Waktunya 21 Februari Tahun 1856 Senilai Jadi teman-teman Ini yang membangunnya Ini nih Dari Belanda Semua nih Dari zaman Dulu nih Tahun 1885 Sampai sekarang Masih kokoh Sangat hebat Masih mas Sini ada studio Untuk Sejarah Makasih Bu Dantat film Sini Sini Selamat siang Selamat siang Selamat siang Jadi Kita akan Memutarkan Filler Mengenai Gedung Sate Yang berdulasi 7-8 menit Tentang-tentang Boleh banget Dokumentasiin Mau foto Mau video Sebuah bangunan megah Dengan arsitektur Multikultur Antara arsitektur Timur dan Barat Yang harmonis Satu abad Menjadi saksi Depan aja Tentang-tentang Depan Bangsa Indonesia Susah Pembangunan itu Akrab disebut Gedung Sate Pembangunan ini Merupakan bukti Konkret Tentang wacana Pemindahan Ibu kota India Belanda Dari Batavia Ke Bandung Pemindahan tersebut Melahirkan konsep Berdirinya Balai Agung Yang terdiri Dari serangkaian Gedung megah Instansi Pemerintahan India Belanda Kompleks ini Bernama Hoverland Mepsber Drive Gedung Sate Adalah gedung Pertama Yang dibangun Dalam kompleks Tersebut Tahun 1924 Gedung Sate Rampung Dikerjakan Dari segi Arsitektur Gedung Sate Mendapatkan Pengakuan Sebagai Mahakarya Karena Berhasil Memandukan Berbagai Elemen Nilai Arsitek Kebudayaan Timur Dan Barat Dengan Serasi Sejak Diresmikan Pada Tahun 1930 Gedung Sate Difungsikan Sebagai Kantor Pusat Departemen Van Verdeer N. Waterstad Dan Zentrale Bibliotik Departemen Van Verdeer In Waterstad Merupakan Jawatan Pemerintah India Belanda Yang berfungsi Untuk Mengelola Sumber Daya Air Dan Manajemen Lalu Lintas Setelah Itu Zentrale Bibliotik Merupakan Perpustakaan Dengan Koleksi Gabungan Dari Tujuh Jawatan Pemerintahan India Belanda Penggabungan Ini Menjadikannya Sebagai Perpustakaan Terbesar Di Asia Tenggara Waktu berlalu Hingga Terjadinya Perang Dunia Kedua Jerman Dibawa Kepemimpinan Hitler Memuasai Polandia Pada 1 September 1939 Peristiwa ini Menimbulkan efek Domino Keseluruh dunia Termasuk Kota Bandung Jepang Yang beraliansi Dengan Jerman Mengamankan Wilayah Indo-Pasio Dan Cengkraman Aliansi Musuhnya Pada Tahun 1942 Belanda Menyerah Atas Kempuran Jepang Dalam Perang Pasifik Membuat Jepang Menguasai Kota Bandung Dan Menjadikan Gedung Satis Sebagai Pusat Pemerintahan Jawa Madura Sedangkan Jawatan Departemen Van Verkir And Waterstar Dirubah Menjadi Kotubu Bonshinsu Sebuah Instansi Milik Jepang Yang Berfungsi Sama Sejak Itu Istilah Pekerjaan Pemoplasi Digunakan Sampai Sekarang Pada Tanggal 6 Sampai 9 Agustus 1945 Amerika Serikat Menjatuhkan Bom Atom Di Hiroshima Dan Nagasaki Jepang Peristiwa Itu Menandakan Kemenangan Absol Perak Pasifik Oleh Aliansi Barat Melalui Pidato Radio Siaran Suara Kaisar Pada 15 Agustus 1945 Kaisar Hirohito Mengumumkan Bahwa Jepang Telah Menyerah Kepada Seputu Kejadian Itu Menandakan Penjajahan Jepang Atas Indonesia Berakhir 17 Agustus 1945 Indonesia Diwakilkan Oleh Soekarno Memproklamirkan Kemerdekaannya Yang Dilanjutkan Esok Harinya Dengan Pendetapan Undang Undang Dasar 1945 Dan Pembentukan Kabinet Pertama Dan Organisasi Kenegaraan Dalam Kabinet Pertama Itu Menteri Pekerjaan Umum Dijaban Oleh Adikus Nur Cokro Suyoso Yang Berkantor Pusat Di Bandung Gedung Sate Walaupun Sudah Memproklamasikan Keberdekaannya Indonesia Tidak Serta Menikmatinya Secara Untuk Pada Tanggal 4 Oktober 1945 Tentara Sekutu Yang Diikuti Oleh Dika Dan Muka Memasuki Kota Bandung Untuk Perusahaan Kedaulatan MKRI Pada Tanggal 3 Desember Pasukan Sekutu Menyerang Gedung Sate 21 Orang Pemuda Dari Angkatan Muda DB Berjuang Bisa Bisa Mempertahankan Gedung Sate Sebagai Keseratan Muka Berat Dan 7 Orang Dinyatakan Hilang Baru pada Tahun 1952 Ketujuh Pemuda Yang Hilang Dan Dinyatakan Kugur Ini Dapat Ditemukan Kerangkanya Terkugur Di Halaman Belakang Gedung Sate Kerangka Ini Kemudian Dipindahkan Ketaman Makam Pahlawan Cikutra Ketika Insinyur Haji Juanda Menjabat Sebagai Menteri Pekerjaan Umum Tanggal 3 Desember Ditetapkan Untuk Diperingati Sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum Setelah Lama Digunakan Sebagai Kantor Departemen Pekerjaan Umum Serta Segala Pencapaian Yang Masih Kita Dikmati Hingga Sekarang Tahun 1980 Gubernur Jawa Barat A.A.N. Kunaevi Memindahkan kantor Pemprov Jabar Dari Gedung Kereta Mukti Di Jalan Praga Kegenyung Sate Dan Sejak Saat itu Gedung Sate Identik Dengan Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Pada tahun 2017 Gedung Sate Mendapatkan Status Sebagai Bangunan Cagar Budaya Nasional Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudaya Republik Indonesia Gedung Sate Mahakarya Klasik Tak Legang Oleh Watu Sebuah Lembar Jawa Barat Yang Kita Jaga Dan Cintai Menjadi Saksi Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Agar Menjadi Bangsa Gemah Ripa Repeh Rapi Buk-tus 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 Angatch We'll be with you in Okay, bear it Take care, bear it Go to the bagah Bye Thank you very much Bye Love We'll be with you in We'll be with you in Terima kasih.